Terbaik kamu Berikan suara terbaikmu Buat Tuhan Yesus Segenap hatiku Menyapamu Yesus Membuat kami satu persatu Ku bersyukur Pas kamu Dengan apatanku Balas Segala terbaik kamu Segenap hatiku Menyapamu Yesus Ku bersyukur padamu Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami mengucap syukur Kalau pada sore hari ini Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan thank you untuk setiap kemurahan Tuhan Tuhan thank you untuk setiap kebaikanmu Tuhan Tuhan kami tahu Engkau Allah yang setia Tuhan sorry kalau mungkin terkadang kami masih mengecewakan Tuhan Tapi hari ini kami tahu Tuhan Tuhan sayang banget dengan setiap kami yang ada di tempat ini ya Tuhan Tuhan biarlah hari ini Tuhan Yesus yang berbicara kepada setiap kami Berdoa biar setiap kata yang keluar dari mulutku itu 100% berasal daripada Tuhan Membuka setiap telinga hati Bahwa kami Tuhan Sesat firman disampaikan Kami boleh mendapatkan isi hatimu Dan keluar dari tempat ini kami boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu ya Tuhan Membuka setiap berdoa Kami tolak setiap roh yang bukan daripadamu Yang ini menggabung ibadah kami Kami tolak Hancurkan Dinasakan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hari ini kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan mencurahkan sesuatu yang gak siap kepada setiap kami Tuhan Kami tahu dan yakin dan percaya Biarlah melalui ibadah hal ini Yang sakit boleh disembuhkan Tapi yang terikat dilepaskan Dua Tuhan Yesus Kristus Thank you ya Tuhan buat semuanya Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu Biarlah segala pujian Hormat Syukur Hanya untuk namamu yang luar biasa Yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri Jadi dalam nama Yesus Kamilah berdoa Dan memucap syukur Mari setiap kita yang percaya Sama-sama kita mengatakan Amin Terima kasih untuk Kak Johan yang udah invite aku kesini Thank you untuk undangannya Ini kali pertama aku datang ke tempat ini Perkenalkan nama aku Teddy Jadi aku dari Hai kate gini Hai Aku dari Junior Church Tampak Siring Kelapa Gading Jadi sekarang ini Thank you banget untuk kesempatan ini Aku selalu percaya gini Ketika ada kakak yang undang aku Minta ya Kak Johan Undang aku ke tempat ini Aku percaya ini adalah Kesempatan yang daripada Tuhan Yang gak boleh kita sia-siakan Katakan Amin Jadi Berarti ini Itungannya Junior Church Dan Youth ya Kakya Gabung Ya gabungan ya Jadi ini Junior Church dan Youth Yang menurut aku Pertama kali aku datang Yang paling heboh Paling berhasil Keren banget Aku belum pernah datang ke tempat yang kayak Kakak-kakak pengerja yang bisa maju Nari barang Itu asik banget menurut aku Jadi Kalian kanan kirinya bilang Hari ini kita semangat buat Tuhan Kayak kakak boleh siapin slide nya Jadi hari ini Aku akan share Kira-kira Sebelumnya aku tanya Temen-temen Kalo kita lihat di depan Kira-kira ini gambar apa? Ini udah tertulis lagi Kira-kira gambar apa ini? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Ini adalah gambar satu tabut Allah Nah Jadi Aku akan muka Dengan satu Boleh slide selanjutnya Slide selanjutnya Oke Jadi ada satu quotes yang untuk jadi pembuka kita hari ini The real intimacy is when you give your quality time Yang ngerti katakan amin Amin Langsung kita baca ya Satu Satu Sebuah inggrisnya jago-jago ya Sini ya Yang inggrisnya jago katakan amin Amin Sekarang kita baca ya Kembali kita baca ya Satu Dua Tiga The real intimacy is when you give your quality time Katakan amin 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 Ini Menyisihkan Bukan menyisakan Aku kasih contoh ya Siapa yang disini suka nasi padam Siapa yang disini suka McDonald Siapa yang disini suka McDonald Jadi gini Ketika menyisakan Aku gigit setengah Ini buat kamu Valen Kira-kira itu enak gak Enggak 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 Tapi kalau menyisihkan gini Punya ayam Kita potong bagi dua Valen ini untuk kamu Ini untuk aku Itu menyisihkan Yang ngerti katakan amin Amin Jadi hari ini Coba yuk Jawab dalam hati kita masing-masing Hari ini kalau kita bilang kita deket sama Tuhan Hari-hari ini Kita menyisihkan waktu buat Tuhan Atau jangan-jangan menyisakan Menyisahkan hati gini Udah ngantuk Udah capek Baru baca Alkitab Udah ngantuk Udah gak tau mau ngapain Baru baca Alkitab Kalau menyisihkan Gini Dalam satu hari kita ada tentuin Tuhan Aku mau ngobrol sama Tuhan jam segini ya Di saat itu Kita siapkan waktu kita Kita baca Alkitab Kita spend time waktu sama Tuhan Dan Kita have quality time with our God Yang ngerti sampai sini katakan amin Amin Jadi hari ini Kalau aku bilang ke anak-anak pengerjaku gini Persiapan untuk ibadah hari minggu Itu bukan di doa hari minggu Tapi persiapan kita untuk melayani Tuhan Untuk datang ke gereja Itu hari Senin sampai Sabtu Artinya gini Kalau hari Senin sampai Sabtu Kita gak bangun hubungan sama Tuhan Bagaimana mungkin kita bilang pelayanan kita Bisa berkenan di hadapan Tuhan Yang ngerti amin 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 Jadi hari ini Aku kan bukan gini Kristen itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Apakah agama? Atau bukan Pengikut? Kristus Setuju gak sama aku? Yang namanya pengikut itu dia akan melakukan apa yang diikuti Betul? Artinya kalau misalnya Tuhan Yesus hidup di zaman kita Apakah pas bener kotba dia main handphone Gak mungkin ya Pas kotba gitu buka Mobile Legends main Gak mungkin ya Gak mungkin Kalau Tuhan Yesus hidup di zaman kita Ketika ada waktu kosong Dia lebih pilih buka Instagram atau baca kitab Baca kitab Yang namanya quality time yang kedua Adalah berbicara tentang prioritas Katakan prioritas Prioritas artinya gini Ketika kita menyisikan waktu lebih banyak untuk sesuatu Daripada untuk sesuatu yang lain Artinya gini Waktu kita buka Instagram main game Lebih banyak mana sama baca kitab? Jawab dalam hati kita Kalau di dalam hati kita berbicara gini Kayaknya sih main game gak? Kayaknya sih lebih banyak buka Instagramnya Artinya kita belum memprioritaskan Tuhan Tapi hari ini kalau kita bilang kita memprioritaskan Tuhan Harusnya waktu buat Tuhan lebih banyak berbicara yang lain Betul? The real intimacy is when we give your quality time Jadi hari ini Siapa yang berbicara kita tiap hari? Boleh katanya Hari ini kalau kita bilang kita cinta sama Tuhan Kita sayang sama Tuhan Mau gak kita luangin waktu buat Tuhan tiap hari? Karena hari ini Jangan bilang kita pengikut Kristus Kalau kita belum melakukan yang seharusnya Kristus lakukan Jangan bilang kita intim sama Tuhan Jangan bilang kita deket sama Tuhan Jangan bilang kita pelayanan buat Tuhan Kalau nyata kita gak deket sama Tuhan Artinya apa? Bagaimana mungkin kita bisa mengerti hatinya Tuhan Kalau kita gak deket sama Tuhan Betul? Betul ya? Bagaimana mungkin kita Sini main kecil kelas berapa? SD? CMP? 2? SD? SD mungkin Mungkin Kamu pernah suka cewek ya? Hahahaha Belum pernah ya? Hahahaha 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 Kalau misalnya kita lagi demen sama lawan jenis Kan belum boleh pacaran ya Demen boleh ya Nah Ketika kita demen sama dia Kita akan Tau kesukaan dia Kalau kita mulai deket sama dia itu Tapi kalau kita gak deket Kita gak pernah tanya Bagaimana mungkin Mungkin kita tau apa yang dia suka Kalau kita beliin bawa jekosa tulusin gitu ke rumahnya Tapi dia gak suka manis Dilempar doa sama dia Tapi ya Kalau kita mau mengerti kehendaknya dia Kita harus deket dulu betul? Ya Bagaimana cara deket? Quality time Jadi hari ini Kamu pas bangun pagi cari apa? Hand fly dulu kah? Atau kau doa dulu sama Tuhan? Jadi hari ini Aku punya satu quotes lagi Mengenai Kristen By the way Aku terlahir di keluarga non-Kristian Sampai hari ini Papi mamiku masih muda Sampai hari ini Koko aku masih muda Dan memang pertemulan Jadi aku Kristen baru 2009 ya 7 tahun Baru 7 tahun Tapi selama 7 tahun Aku merasakan Berbeda dengan agama aku yang dulu Artinya apa? Ketika aku mulai Kristen Aku belajar banyak Bahwa kalau kita sayang sama satu sosok Satu orang Yuk kita berarti Harus memberikan Memberikan Waktu kita doang Buat dia Itu artinya Quality time Jadi Sama-sama yuk kita buka Di 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 13 Semuanya buah alkitab? Atau buah handphone doang? Yaudah buka Mungkin di handphone Mau di alkitabnya Boleh dibuka Gak usah ditampilin di slide Gak apa-apa 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 13 Kalau udah dapet di keep dulu Sebelum masuk itu Sedikit lagi mengenai quality time Supaya kita jelas gini Quality time Kalau apa Jangan di anak-anak pengerjaku gini Quality time itu Flexible gak? Terstruktur Aku kasih contoh ya Enak gak sih Kalau kita misalnya janjian nih Atau temen kita Eh besok kita ketemu ya Di mall Tapi kita ngomongin Yang pertama Kita ngomongin tentang Tuhan Yang kedua Kita ngomongin tentang keluarga Yang ketiga Kita ngomongin tentang pelajaran Enak gak kalau di misalnya Rencana yang mau ngomong apa Gak enak ya Anak banget Kayak freak banget gitu Besok kita ngomongin Dap-dap-dap Gak enak Tapi kalau kita ketemu Ngobrol segala macem Ngalir Flexible Enak gak? Lebih enak mana? Flexible atau terstruktur? Flexible ya Artinya gini Seumur-umur aku baca alkitab Mindsetku dalam baca alkitab itu Bukan untuk dipelajari Tapi mindsetku ketika aku baca alkitab Adalah Aku luangin waktu aku buat Tuhan Lah kalau kita pelajari mah Kita ikut sekolah teologi Kita ngerti Selesai kejadian wahyu Yaudah kelar Gak baca lagi Betul? Tapi yang namanya kita luangin waktu buat Tuhan Kita baca Dan kita lagi ngobrol sama Tuhan Yohanes 1 ayat 1 dikatakan Firman itu adalah Allah itu sendiri Jadi kalau kita lagi baca alkitab Kita lagi ngobrol sama siapa? Tuhan Jadi hari ini Quality time Flexible Katakan amin Katakan flexible Jadi baca itu Karena aku kadang ketemu orang ini Dengerti Ini gini Lagi baca imamat Sorry imamat ya isinya Korban lagi ini Bilangan Angka-angka-angka Dipelajarin Jadi dibaca Gak ngerti Cari google Oh gini gini Lanjut baca lagi Lanjut baca lagi Lanjut baca lagi Bagus sih untuk mengerti firman Tuhan Tapi itu terstruktur Gak fleksibel Artinya apa? Kalau engkau mau Have a quality time with your God Engkau harus bacanya fleksibel Baca Dan anggap itu Engkau sudah ngobrol sama Tuhan Ada yang udah selesai Ada yang udah selesai Pernah selesai kejadian ke Wahyu Dengerti Nah ya Hari ini Aku lagi jalankin Kejadian Wahyu Yang ke-18 Jadi Menurut aku Baca Alkitab Itu gak akan selesai Karena menurut aku Ketika kita baca Alkitab Kita sudah ngobrol sama Tuhan Katakan amin Amin Oke Balik yuk ke Alkitabnya tadi 2 samuan 6 ayat 11 sampai 13 Sama-sama kita baca ya Jadi Sebelum masuk ke ayat 11 Ceritanya kurang lebih gini Ketika Daud Sudah menjadi raja Dia perang kemana-mana Dia bawa tabut Allah Gambar yang tadi Gambar yang tadi pertama Terus Tabut Allah itu apa sih? Tabut Allah adalah Tanda Tuhan hadir disitu Kalau di Jepang kita Artinya hadirat Tuhan Yang artinya katakan amin Jadi ketika dia bawa tabut Allah Dia bawa Tuhan pas dia perang Makanya kalau kita dibaca Alkitab Daud menang terus ya Ketemuin ini menang Ketemuin ini menang Ketemuin ini menang Tapi di cerita ini Daud terkena masalah Sehingga dia bawa tabut Allahnya Kerumah Obed Edom Dan sama-sama kita baca dulu ya Lihat sebelasnya Yuk sama-sama kita baca Sebelas yang cewek Dua belas yang cowok Tiga belas kita baca bareng-bareng Yang mau katakan yes Sama-sama kita baca Satu dua tiga Tiga bulan namanya Tahu Tuhan itu di rumah Obed Edom Orang berat itu Dan Tuhan memberkati Obed Edom Dan seisi rumah namanya Dua belas Diberitahukanlah kepada Raja Daud Demikian Tuhan memberkati Seisi rumah Obed Edom Dan segala yang ada padanya Oleh karena tabut Allah itu Lalu Daud pergi Mengangkut tabut Allah itu Dari rumah Obed Edom Ke kota Daud Dengan suka cita Tiga belas Satu dua tiga Apabila Mengangkut tabut Tuhan itu Melakar maju Enam lakar Maka ia mengorbankan Sekor lumbu Dan apa Katakan amin Amin Jadi sekali lagi Tabut Allah di jaman Daud Adalah tanda Tuhan hadir Disitu Aku terberkati Di lagu pertama tadi Masih ingat lagunya? Aku yakin Kau hadir disini Apa? Aku rasakan Suasa yang tak terbatas Aku yakin Kau nyata disini Selanjutnya Kau hadir disini Berarti disini Di mana? Ini Sini Bagaimana? Gini Ketika kita bilang Aku yakin kau hadir disini Bukan hanya di tempat ini Tapi disini Kita makan amin Amin Artinya apa? Yakin kau hadir disini Aku rasakan Apa? Kuasa yang tak terbatas Jadi apa? Ketika Tuhan hidup Di dalam hidup kita Harusnya kita berkuasa Bukankah Tuhan bilang Di kisah para rasul 1 ayat 8 Tetapi aku akan mencurahkan Apa? Kata setiap kita, betul? Dan kita akan menjadi saksi Di mana? Samaria 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 Kejung bumi Berarti harusnya Kalau Tuhan hidup Di dalam hidup kita Kita berkuasa Berkuasa ya? Jadi aku yakin Kau hadir disini Yang terakhirnya apa? Kemenangan Terjadi disini Pertanyaannya Kita sudah menang Atas dosa kita belum? Kisah sudah menang Atas kedagingan kita belum? Pas di sekolah Gak bisa kerjaan ujian Kita nyontek atau kita Doa Kalau jawabannya Belum Menang Pertanyaannya Tuhan hadir gak disini Apa? Karena Kalau Tuhan hidup Di dalam hidup kita Dan kita yakin Tuhan hidup Di dalam hidup kita Harusnya kita menang gak atas iblis? Menang Apakah Tuhan kalah sama iblis? No Tapi hari ini Kalau kita mau menang Atas dosa kita Biarlah hari ini Selesai eposhearing Pastikan Tuhan hidup Dia hidup Orang bisa bilang dia Kristen Tapi belum tentu imannya Kristen Artinya apa? Ditanya Agamanya apa Kristen? Baca kitab gak? Enggak Pelayanan gak? Iya That's not the Kristen The real Kristen Adalah dia yang ngasih Tuhan dulu Baru mayami The real Kristen Adalah kita Dia berusaha mencari Tahu apa yang Tuhan mau Menurut dia melakukan Gendam dunianya Jadi Pas kita baca Di cerita ini gini Daud sempat marah sama Tuhan Dia taruh tabut Allahnya di rumah Obed Edom Dan Disitu ditulis apa? Tuhan memberkati Seisi rumah Obed Edom Betul? Betul ya Tuhan memberkati Tapi pas diberkati Daud balik gak? Balik ya Dia balik ke Tuhan Dia ambil lagi tabutnya Kalau kita baca Di 2 Samuel 7 dan seterusnya Kemenangan demi kemenangan terjadi Karena apa? Tuhan ada dengan Daud Jadi gini Seringkali pas kita marah sama Tuhan Kita ngambek sama Tuhan Ada masalah Kita marah sama Tuhan Seringkali kita meninggalkan Tuhan Seringkali kita anggap Tuhan jahat Pas papi, mami berantem di rumah Kita bilang Tuhan jahat Papi, mami cerai Kita anggap Tuhan jahat Di tempat aku Anak-anakku banyak yang broken home Teman-teman Papi, mami cerai Papi udah gak ada Mami gak ada Dan disitu aku belajar Ketika Kita ada masalah Seringkali kita melupakan Tuhan Jadinya Artinya apa? Kalau kita baca ceritanya Pas Daud Bawa Tuhan lagi Dia menang Namun di ayat 13 Sampai kita baca lagi di ayat 13 Eee Satu Dua Eh gak usah aku yang baca ya Apabila pengangkat-pengangkat Tuhan itu melangkah maju Maka ia mengorbankan Maka ia mengorbankan apa? Seekor lembu dan seekor Seekor Anak-anakku Aku udah sampai sini doang Cepat kan Nah Eee Cara membawa tabut Allah Yang pertama Matikan kedagingan Di ayat 13 dikatakan gini Ayat 13 gini Ketika pengangkat tabut itu berjalan berapa? 6 langkah Dia potong apa? Lembu Lembu dan? Enak lembu Artinya gini loh Bawa Tuk, wak, ga, pat, mak, 6 Potong Bawa Tuk, wak, ga, pat, mak, 6 Sekali potong dua ekor Dasit gak? Berarti itu berapa ribu lembu yang dibawa? Paham sama ini? Paham Dia buat tabut berat gak? Berat Dia jalan jauh Jauh Gak mungkin cuma jalan 100 meter Gak mungkin Dia jalan jauh banget Dari tempat obat edom Setiap perang dia bawa Tapi setiap dia bawa tabut Setiap 6 langkah Dia potong lembu Anak lembu gemungkan Artinya gini Kalau kita mau bawa Tuhan hari ini Yang pertama Kita harus matikan kedagingan kita Katakan rame Kedagingan apa sih? Ada yang tau? Banyak kan ya? Ada di belakang 5, 16-26 Kalian baca disana Artinya gini Seringkali Kita marah Seringkali Kita iri hati Seringkali Salah satu kedagingan Adalah kepentingan diri sendiri Artinya gini Gak main game dulu lah Daripada cari Tuhan Cari Tuhan kan minggu udah cukup Lalu pagi ngapain cari Tuhan Mungkin pagi Sekolah buru-buru ya Bangun pagi Bangun aja susah gitu Apalagi mau cari Tuhan Bangun aja harus tunggu Mami ngomel dulu Bangun Baru bangun Tapi seringkali kita jadi meremehkan Tuhan Tadi gini Hari ini Kalau kita mau bawa Tuhan di dalam hidup kita Kita mau Tuhan hidup di dalam hidup kita Yang pertama matikan Kedaginganmu Jangan jadi pemalas Setuju gak Yesus itu Gak pemalas Betul? Ketika kita baca di Sorry kan Ini nama aja berapa? Setuju Setuju Hari Sampai 6.45 Oh oke Jadi aku sampai 6.45 ya Oke deh Setuju gak Kalau kita baca Martius, Markus, Lukas, Yohannes Selalu ditulis Yesus bangun pagi-pagi benar Betul? Ada ditulis Yesus bangun jam 10 Yesus bangun kalau udah terang Enggak ya Enggak ya Jadi hari ini Siapa yang masih suka bangun siang saya? Ya pas libur Hari ini hari nyepi kan Bangun siang Kan lagi hari nyepi kak Berarti kita harus nyepiin diri kita Ada yang diri kita? Nah Yesus adalah prototype kita Katakan Amin Amen Jadi kalau kita bilang kita Kristen Harusnya kita ikutin apa yang Tuhan Yesus perbuat Betul? Yesus Ketika bangun pagi-pagi Dia kalau gak doa Dia pasti kebaik Allah Jadi hari ini kita mau ikutin siapa? Yesus atau dunia ini? Artinya apa? Matikan kedagingan berbicara tentang Engkau matih dirimu Paulus berkata betul Latihlah dirimu Artinya apa? Hari-hari ini jangan jadi anak-anak yang pemalas Disuruh belajar Males Disuruh bantuin orang tua Pura-pura gak denger Pura-pura tidur Males Nah hari ini Kalau kita disuruh sesuatu Pastikan kita jadi anak yang rajin Matikan kedagingan adalah Ketika kita mementingkan Tuhan dulu Daripada kepentingan diri kita sendiri Katakan amin Lalu matikan kedagingan salah satunya ketaatan Jadi kemarin sekitar FDPJ Menara Dua Pelayan Jemaat Di SSC Januari kemarin Paniko pernah cerita gini Dia mengeluarkan satu statement yang menurut aku keren banget Jadi gini dia bilang Kenapa saya selama HMC 200-an kali ya nih Entah 300-an kali 400-an lupa ya Kenapa kotbahnya selalu sama? Ada yang pernah ikut HMC-nya Paniko? Pernah Feeling movement crusade yang nyembuhin sakit Semua orang yang Gumpuk diri, utak, melihat Pernah ya? Tau lah ya minimal ya KKR-nya Paniko Dia selalu melakukan Lihat KKR Paniko Kok Tuhan selalu menunjukkan kesembuhan Nah Paniko tanya Kenapa saya nggak pernah ganti kotbah saya? Sama aja kan kotbahnya Kotbah 400 Berapa ratus kali itu Hal yang sama Susah kan? Susah kan? Kayak Dari yang lucu jadi nggak lucu Yang udah pernah diomongin denger lagi Aku pernah Sharein beberapa kali hal yang sama Dan akhirnya gitu hasilnya Awalnya Di ibadah pertama Pas ngelucu semua ketawa gitu Eh Di ibadah yang kesekian pas ngelucu Udah nggak ada yang ketawa semuanya Serius semua ya Kayak Wow Cuman Paniko keluarkan satu statement yang Berat aku dasyat banget Dia bilang gini Kalau saya nggak taat Saya mengganti bahan kotbah saya Nggak akan terjadi kesembuhan Kuncinya satu Ketika kita langkah pertama mengikut Tuhan Apa? Tahan Hari ini pulang dari sini Aku nggak tahu Kita bisa duduk di tempat ini Pulang dari sini Mau lakuin kehendak Tuhan atau nggak Ya It's your choice Itu keputusanmu hari ini Hari ini Ketika duduk di tempat ini Mau dengerkan firman Tuhan Benar-benar atau nggak Ya it's your choice Bukan keputusanku Tapi hari yang pasti Gembala sidang kita sendiri aja menekankan Kalau kita mau ikut Tuhan Kita harus apa? Katakan amin Amin Bagi Daud Tuhan itu bahal banget Satu sapi sekarang berapa sih? Sekitar pulang juta ada tadi ya? Ada ya? Ada Bayangin nggak Ketika Daud bawa Tuhan Betapa mahalnya Tuhan di mata Daud Sehingga dia setiap 6 langkah Potong, 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 potong Pertanyaannya Tuhan mahal nggak di hidup hari ini? Atau hari ini lebih mahal teman-teman sekolahmu? Atau lebih mahal gamesmu? Atau lebih mahal Youtubemu? Instagrammu? Mahalan mana? Mahalan mana? Seringkali kita menganggap sesuatu yang mahal itu Pasti kita jaga banget Betul Bener ya? Bener ya? Pasti kalau yang mahalnya kita bakal jaga banget Jadi hari ini pastikan diri kita matikan kedagingan kita Dan kita jaga Tuhan di dalam hidup kita Katakan amin Amin Tuhan beserta kita ketika kita Mematikan kedagingan kita Bukan menghilangkan Artinya gitu dong Menghilangkan tuh gini Hari ini Misalnya ya, ini contoh ya Ini nggak beneran Hari ini aku Merokok 100 batang Jadi tobat ya Iya Besok aku 50 batang deh Besok 40 batang deh Besok 10 batang deh Terus ya Itu berusaha menghilangkan Tapi yang namanya mematikan gini Merokok 100 batang Hari ini tobat Nggak lakuin lagi Itu matikan Artinya gini Hari ini Masih ada nggak Kita di tempat ini yang masih melakukan Hal-hal yang kita tahu sebenarnya Tuhan nggak suka Tapi kita tetap lakukan Atau mungkin gini Sorry to say Dosa yang kita lakukan Dosa yang kita lakukan pas kita sendiri Masih berjalan? Kalau masih Biarlah hari ini Engkau matikan ke daginganmu Teman-teman Hari ini siapa yang mau Tuhan hidup dan hidup kita Boleh ke anannya? Mau? Yang pertama Matikan ke daginganmu Oke? Lanjut ke poin kedua Poin yang kedua Kalau kita lihat lagi Di ayat ke 15 dan 17 Disitu dikatakan gini Daud dan seluruh orang Israel Mengangkut tabut Tuhan itu Dengan diiringi sorak dan bunyi sangka kalam Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud Maka Mikau anak perempuan Saul menjemuk dari jendela Lalu melihat Raja Daud loncat-loncat Serta menari-nari di hadapan Tuhan Sebab itu ia memandang apa? Rendah Daud dalam hatinya Poin yang kedua Untuk kita mau bawa Tuhan kemanapun kita pergi Adalah praise and worship Praise and worship Ada gini Yang tadi kita lakukan Ya kayak Daud lakukan Ini menarik Kita loncat buat Tuhan Nah cuman gini Di Alkitab tertulis penyembahan itu ada dua Yang pertama dalam roh Yang kedua dalam? Roh itu berbicara ketika kita menyembah Tuhan Pas lagi ibadah Lagi doa sama Tuhan Menyembah Tuhan Worship God Nah itu kita lagi menyembah Tuhan Kebenaran itu adalah Perlakuan itu Kelakuan setiap kita Seringkali Banyak Atau enggak Enggak sedikit orang Kristen gini Di gereja bahaya Tapi di sekolah kelakuannya beda Di gereja bahaya Di rumah kelakuannya melawan orang tua Di gereja bahaya Nyampe ke sekolah Ngomong kotor lagi Atau di gereja sih Biar orang toba Ya pulang ke rumah nonton pornografi itu lagi Kalau kita mau hidup dalam roh dan kebenaran Jangan hanya di gereja teman-teman Pastikan ketika kita balik dari tempat ini Kita balik ke rumah Balik ke sekolah Hidup dalam roh dan kebenaran tuh Ketika waktu menyembah Tuhan Kita sembah Tuhan Kebenaran ketika kita hadapin dunia ini Kita hidup dengan firman Tuhan Bukan di gereja bahaya Balik ke luar Rusau Ketaramen Jadi hari ini siapa yang mau Untuk bawa Tuhan Sekali lagi angkat tangannya Yang kedua Presence Worship Hari ini biasakan di tempat menyembah Tuhan Sering kalian temukan gini Masih banyak orang gini Pas penyembahnya buka mata Lu sibuk dengan kanan kirinya Kepo gitu Biar kanan kirinya segala macem Kita akan menyembah Tuhan dengan benar Kalo kita kenal Tuhan kita siapa Tapi hari ini kita kenal gak sama Tuhan kita Di bayangan kita Tuhan kita Kita tuh gimana sih Besar Luar biasa betul Dasyat Dia udah tebus dosa kita Tapi seringkali kita jaim Yesus ketika disalip jaim gak Bukan itu anjel So pertanyaan hari ini Kenapa kita jaim banget Pas menyembah Tuhan Kenapa kita gak berusaha untuk menyembah Tuhan Ketika kita ada waktu untuk menyembah Tuhan doa Kenapa kita gak doa Bukankah Tuhan Yang udah jalipin dirinya itu Dia all out buat kita Dia memberikan sepenuh hati hidungnya Jadi hari ini Biarlah Biasakan gini Kalo ada kesempatan menyembah Tuhan Cukup pejamkan matamu Belajar berkata-kata buat Tuhan Biarlah Tuhan kau baik Tuhan Yang Tuhan kau dasyat Tuhan Atau gak thank you ya Tuhan Itu juga penyembahan teman-teman So hari ini Biarlah ketika kau next dibada Nanti sabtu depan dua minggu lagi Pas lagi penyembahan Yuk sama-sama kita sembah Tuhan kita Yang mau katakan amin Yang mau katakan amin Amin Jadi gak ada lagi yang sembuhkan kanan-kiri Ataupun pas lagi praise malu-malu Come on Biarlah nanti Minggu depan semuanya maju ke depan Amin Oke Resiko dari sebuah kebenaran Adalah dipandang rendah Kalo kita baca Daud ketika masuk ke satu kota Dia dipandang seorang Mikal Dan dia apa? Dipandang rendah betul Betul ya? Betul ya? Jadi sering kali ketika kita berbuat kebenaran Kita dipermalukan dunia ini Kita dianggap cupu Betul? Gak Aku pernah sampai kesatian gini ya Aku tau bet kan pas UN SMP Yang sebelum masuk SMA Di SMA gini Di sekolahku lumayan parah Jadi ada satu kali gini Lagi bel istirahat Temen-temen cowokku ngumpul Tau mereka ngapain? Tau mereka ngapain? Tau mereka ngapain? Mereka nonton pornografi bareng Aku lagi makan bekal aku Dari mami kan Bekalnya Cepu banget Dia makan bekal Itu temen-temen aku lagi lakuin dosa Aku kan sempet dipaksalah Ayo, ayo, ayo Cuman Jaga hati kan? Jaga hati Kalau kita deket Kalau kita belajar untuk membangun hubungan yang deket sama Tuhan Kita gak bakal gampang jatuh dalam dosa Katakan amin Katakan amin Jadi hari ini mau Untuk menang atas dosa Pastikan Tuhan hidup dalam hidupmu Pastikan kau matikan kedaginganmu Kau hidup dalam roh dan kebenaran Lalu Ada satu lagi gini Mas aku lagi SMP SMP itu aku pribadinya nakal banget Percaya lah Jadi aku sebenarnya agak bersyukur Sempat nakal dulu Karena Kalau aku gak sempet nakal pasti Sekarang penasarannya gimana sih cara nakal Nah bukan berarti tapi kita harus nakal ya Cuman gini Itu jadi satu kesaksian bagi aku sendiri Ketika aku SMP Aku tipe Pembuli Jadi lumayan nakal lah Jadi gini Pas aku kelas 8 Aku pengen nakal pas kelas 8 Pas kelas 2 SMP Dalam satu tahun Aku bikin 32 kasus Jadi Di sekolah itu kan ada buku kasus ya Aku tulis 1 Sampai 32 Ya Kasusnya gini gitu ya Misalnya lagi kebaktian Kata-katain pengkot bayi Itu aku pernah Soalnya pengkot bayi kan udah tua gitu kan Nyanyi sawah Lalu tuh Ketawain sama temen-temen Terus Akhirnya dihukum Jadi aku disuruh Di depan lift Disuruh jongkok setengah Terus pegang kuping Satu jam Makanya capek banget Terus sebenarnya kedua Aku pernah Jadi Di jaman aku SMP Ada satu botol cairan Yang kalo diolesin di kulit tuh perih banget Perih banget Namanya DT Nah DT itu dari Gentax Istilah dulu pas Aku SMP Tau aku ngapain apa cairan itu Sebelum guru aku masuk kelas Aku tuang nih Kursi Tuang Pas dia duduk Panah Kena kasus lagi Kalo engga gini Oke Istirahat Temen-temenku Kan aku pake dasi ya Aku lepas dasiku Aku cipret-cipretin Mentah Kalo engga Aku salah satu temenku Biasa kan ada yang dibully kan Jadi ada yang dibully Nah aku sama temen-temenku Ramai-ramai bully dia Nah jadi dari satu hari Aku bilang Eh main timezone yuk Temenku nanya Main apa main timezone Itu si dia Terus aku bawa dia ke ujung Aku keluarin kartu timezone Aku gaya seksek Ayo main Taraaa Aku sama temen-temenku Cipret-cipretin dia Nah itu Parah banget lah Parah banget Cuman gini Ketika ga ada Tuhan Di dalam hidupku Hidupku ya Menyenangkan Tapi ga menyenangkan Yang bener Ternyata disini Temen-temen Disini udah Mungkin nanti Next kalian akan kuliah Di tempat kuliah Itu lebih jahat lagi Dari engkau SMP SMP Percayalah Buka ini sini ya Boleh? Boleh Di kuliahku Aku kuliah di Karawaci Di tempat kuliahku Percayalah semua tempat kuliah itu Banyak tak tunangnya Artinya gini Ada temen-temenku Lagi kelas nih Selesai kelas Dia bisa ajak temen-temennya ke kosannya Narkobaan bareng Ada cewek Dengan tenang-tenangan Jual diri dia Anak kuliah Jual diri Tiap malam Klabing Segala macem Kalau ga ada Tuhan disini Aku pasti jatuh Ke sana Namun hari ini Prinsipku dua Pas ada tawaran dosa Yang pertama Tuhan Yang kedua orang tua Kalau hari ini kamu sayang sama orangtuamu Jaga diri Kalau kamu jatuh dalam dosa Orang pertama yang hidup dalam dunia ini Yang sedihkan Tuhan Ini orang tua Jadi hari ini Sebelum kau masuk kuliah yang dunia yang mungkin jahat Karena gini Di tempat kuliahku aku ngekos kan Karena jauh Ga mungkin gua pergi Aku mau main cewek bisa Aku mau main pelacur disana bisa Ga ada yang ketahuan Mungkin gereja ku juga ga tau Mungkin orang tua ku juga ga tau Betul? Dan aku Bebas Kalau Tuhan ga hidup Dan engkau ga mencoba Bangun Tuhan dari sekarang Di masa kecilmu ini Masa depanmu akan hancur Bekari aku yang tidak percaya Tim shoot up box di tempat ini Tuhan akan hidup di dunia Engkau menjadikan Tuhan dasarmu Sehingga ketika nanti kamu menghadapi tantangan dosa Kamu akan menang Karena kita yakin Tuhan hidup-hidup kita Katakan yes Cepat ya Selesai Kalau kita melakukan kehendak Tuhan berarti kita sedang menyembah Tuhan Artinya apa? Pas kita ga lakuin kehendak Tuhan Pertanyaannya Jawab aku Kita lagi lakuin kehendak siapa? Siapa? I I I Nanti gini Ketika kita males baca kita Itu kehendak Tuhan dasar Pas kita lebih pilih main games daripada ketemu Tuhan Itu kehendak Tuhan dasar Pas kita ibadah Kita ngobrol dengan kanan kiri kita Dan akhirnya kita ga ketemu Tuhan Itu kehendak Tuhan dasar Ketika Sekali lagi Aku balik ya ke yang pernyataan tadi Ketika kita ga melakukan kehendak Tuhan Kita melakukan kehendak Ketika kita melakukan kehendak Iblis Artinya dengan baik-baik Kita sedang menyembah Iblis Jadi hari ini Roh dan kebenaran Engkau yang menentukan Engkau mau menyembah siapa hari? Ketika amin Lawan malesmu Lawan kedaginganmu Hidup dalam kebenaran Kok engkau sedang menyembah Tuhan? Jadi hari ini Malu-malu menyembah Tuhan Itu kehendak siapa? Males angkat tangan pas menyembah Tuhan Itu kehendak siapa? Ya hari ini aku mau Biar Teman-teman di tempat ini Kalo lagi menyembah Tuhan Gak usah dia iu Pas lagi Praise God Gak usah dia iu Kau mau loncat, loncat Akan amin Lalu Poin ketiga dan yang terakhir adalah Presence Influencer Artinya gini Pembawa hadirat Tuhan Kemenangan terjadi Ketika kita Matikan kedagingan Kita pujian dan penyembahan Dan yang ketiga Kita bawa Tuhan kemana pun Kita pergi Hadirat Tuhan Membawa kesembuhan Setuju? Hadirat Tuhan Membawa pemulihan Perjumpaan pribadi Tuhan Artinya gini Tapi terkadang orang Kristen Suka meragukan Tuhan Percaya gak Tuhan kita Bisa melakukan kesembuhan Percaya gak Tuhan kita dasyat? Sayang? Cuma seringkali Anak muda gini Kotbaya minggu depan Enggak deh jangan aku Gak bisa Dia aja Malah menunjuk orang ya Batu singer Gak mau Dia aja Batu ini itu Gak mau Gak bisa Gak bisa ngomong depan orang Aku kasih tau gini Dulu aku orang yang travel Aku gak pernah bisa Ngomong depan orang kayak gini Bahkan pertama kali di tempat aku Aku pengumuman Pegalami kayaknya gemuteran Serius Gak bohong Cuma gini Kalo kita percaya Tuhan kita dasyat Harusnya kita gak meragukan kuasanya Tuhan Disuruh doain orang sakit Nah gak bisa lah pendeta itu aja pendeta Gitu kan Tapi aku mau bilang gini Ketika kita menolak panggilannya Tuhan Kita sedang meragukan kuasanya Tuhan Kita meremehkan Tuhan Kita gak percaya kalau Tuhan bisa menolak Kita gak percaya Tuhan kita bisa pakai kita Dengan dasyat Jadi hari ini Kalo kita percaya Tuhan dasyat Kalo kita percaya kita pengikut Kristus Pastikan iman kita Kristen dulu Aku kasih kesaksian dikit Minggu lalu Pas lagi Di rumah Itu aku lagi Baru pulang kerja Terus aku gak bisa tidur sampai sekitar jam setengah sabtu Jadi aku di rumah itu berlima Tapi mami, koko, cici aku jadi aku paling kecil Aku tidur di lantai 1 Tapi mami, koko di lantai 2 Lalu di hari itu setengah sabtu pagi Aku denger tiba-tiba lagi main handphone Gak bisa tidur gak tau kenapa Nah, lagi main handphone tiba-tiba aku denger ada suara teriak Ada suara orang teriak Terus ada kayak benda jatuh kencang banget Kaget dong Aku keluar aku mikir, aku mikir ada apa? Aneh banget jam segini Ada yang teriak Pas abonnya ke atas Ternyata papi mami koko udah di luar Lampu udah nyala Aku tanya kenapa? Dan mami tuh Aku kan kayak gini Koko aku digangguin sentan Digangguin hanku Dia bilang ini Ketika dia lagi tidur Tiba-tiba ada cewek di sampingnya Cewek di sampingnya Dan dia ketakutan banget Makanya dia teriak Sampai panggil papi mami koko luar Di saat itu Sebenarnya pas aku naik Emang atmosfernya agak merinding gitu sih Cuman gak tau kenapa aku gak takut Karena gini, di mindset ku Kalau kita percaya Tuhan hidup dan hidup kita Bukankah roh lain yang harus saya takut sama kita? Betul? Nah, malah aku lihat momen itu gini Wow, ini kesempatan Tuhan Tuhan Untuk aku menunjukin Tuhan Sama kuatku Makin mamiku udah percaya Tuhan Dan disitu aku ngapain? Aku ambil minyak urapan Aku doain kamar koko aku Sampai aku pengen Aku malah bilang gini Kok bisa nih setan keluar ayo? Aku keprek dia bayi minyak anu Sampai akhirnya aku doa Aku bilang gini Tuhan, aku yakin dan percaya Minyak ini punya kuasa Dan engkau Tuhan yang luar biasa Dan Tuhan hidup di rumah aku bukan? Dan aku yakin dan percaya ini kesempatan aku Menunjukkan hadirat Tuhan di rumah ini Aku doa set 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 Tahu apa yang terjadi? Ketika aku selesai doa Pas koko aku masuk ke kamar Sebelumnya dia merasakan merinding banget katanya Kalo masuk ke kamar Eh pas dia masukinnya gini Eh iya ya kamarnya jadi lebih enak Sampai pada akhirnya kita cerita-cerita Sampai sekitar jam 2-3 Dia tanya Kenapa kamu gak takut? Ya aku bilang Tuhan hidup di dalam aku Ngapain aku takut? Harusnya roh lainnya Ya pada akhirnya Dia mengeluarkan satu statement gini Iya sih Tapi Gimana bisanya tuh Kalo kepercayaan di rumah ini aja beda-beda Kan artinya gini loh Di rumah aku itu Masih ada patung Dewi Kuanti Masih ada altar segala macem gitu Dia bilang gini Tapi bagaimana mungkin Kita bisa bersatu kalo kepercayaan kita beda? Dia tanya gini Dia masih muda? Aku bilang gini Iya kok makanya kita harus satu kepercayaan Kok mau gitu? Nah akhirnya dia diem Kita cerita-cerita lagi Sampai pada akhirnya Lusaknya gini Ketika aku lagi di kantor Jadi aku kerja di Bisnis keluarga Aku jadi ada topi mami Aku satu kantor Jadi Sampai mami ku bilang gini Pas aku mau pulang kantor Kamu urapin satu rumah ya Pas pulang nanti Wow Jadi sampe aku mikir gini Wow Tuhan Ini Tuhan beneran mau datang ya Karena dulu aku pernah Ngomong ke Tuhan Yang mungkin agak gak sopan sih Cuman aku ngomong gini ke Tuhan Sebelum engkau datang Pastikan Papi mami Koko aku Percaya sama Tuhan Yesus dulu Kalau belum Tuhan gak boleh datang Cuman gini Di hari itu kemarin gini Kalau misalnya Aku takut Gak berani urapin di malam itu Sama satu pagi Dengar kayak gitu Bukanya takut Cuman gini Kalau aku memilih posisiku untuk takut Apakah akan terjadi penginjilan Apakah mami aku bakal suruh urapin rumahku Tapi di hari itu Ketika mami aku suruh urapin rumah Itu beneran aku urapin Sampai aku doain raja papi mami Aku urapin bantal ulingnya Sampai aku bilang gini Tuhan aku yakin dan percaya Papi mami pasti percaya sama Tuhan Aku yakin dan percaya Koko pasti ketemu sama Tuhan Urapin Akhirnya Aku yakin dan percaya Bahwa Tuhan akan bekerja ketika kita berani Tuhan akan bekerja Kalau iman kita Beneran pengikut Kristus Di hari ini Biarlah Engkau menjadi pembawaan diratnya Tuhan Amin Yang mau Anggukin kepalanya ya Mau ya semuanya ya Aku boleh rendang untuk pengusik Untuk lanjut ke depan Jadi tugas kita adalah Kita harus tunjukin Tuhan di dalam dirimu Teman teman Katakan amin Tuhan kita bukan Tuhan yang mudian Tuhan kita bukan Tuhan yang iri hati Bayangin kalau Tuhan kita mudian Aduh hari ini lagi pilek nih Males pelayanan Aduh hari ini lagi Moodnya jelek nih Makannya kurang Masih lapar Dia mau sembuhin orang Artinya apa? Tuhan adalah peruntutan kita Dan kita harus percaya bahwa Tuhan kita dasyat Kita harus percaya Tuhan kita luar biasa Artinya apa? Hari ini engkau harus yakin Tuhan hidup dia hidup Karena ketika kamu bawa tabut Allah Kamu kemana pun kamu langkah Kemenangan Demi kemenangan Demi kemenangan Akan terjadi katakan amin Katakan amin Aku akan tutup dengan satu kesaksian terakhir Ketika aku kuliah kemarin Belum lama aku selesai skripsi Pas aku skripsi aku nginep di tempat teman aku Jadi teman aku itu masih kuliah Jadi dia masih gak lulus pelajaran Nah jadi dia masih kuliah Nah sedangkan aku udah gak ngukos lagi Kan sayang kalo mau ngukos lagi Akhirnya singkat cerita aku nginep di tempat dia Dia itu memotor, nge-fab, ngerokok Cuman gini pas aku nginep di tempat dia Hari pertama aku nginep di tempat dia Namanya Albi Di Dengar gue baik-baik Sebelum gue selesai skripsi Dia pasti bisa berhenti ngerokok Pasti bisa berhenti nge-fab Ya namanya orang Dia yang jarang ke gereja segala macem Ya pasti ngebantal ya Mana mungkin ya segala macem Mana ketawain aku segala macem gitu Sampai pada akhirnya seiring menjalani waktu Pas aku nginep tempat dia Aku sering Buka laptop aku nyalain labu rohani Sambil baca alkitab Awalnya biasa aja Sampai pada akhirnya Setiap kali nginep Jadi seminggu mungkin aku nginep Tiga hari gue malem Dua hari semalem Ya tiap minggu Sampai pada akhirnya Di suatu hari dia tanya Mengenai labu rohani Oh labu rohani nya enak juga ya Minta dong Oh semangat dong Langsung kasih USB nya Dia denger lagu kan Dia masukin ke laptop nya Tapi pada akhirnya Aku selalu ajak dia baca alkitab juga Sampai pada akhirnya satu hari Pas aku dateng lagi nginep Pas aku buka pintu kamarnya Dia yang gak pernah baca alkitab Dia yang ngaket ngerokok Aku lihat Ada alkitab di ranjangnya Pas dia balik dari kelas Jadi aku duluan masuk ke kamarnya Nanya, kok ada alkitab di ranjangnya? Kembali Dia bilang, iya Gue baca dari malam Dan mulut gue tuh Wow Bukan hanya sampai situ Besok paginya Pas aku bangun pagi-pagi Dia Lagi baca alkitab Orang yang gak pernah baca alkitab Dia yang ngomong kotor Ngefet Ngerokok Jadi saya baca alkitab Sampai pada akhirnya ini Di minggu berikutnya Kan aku selalu kayak kasih tau dia Jangan ngefet lagi Cepat mati nanti Ngomong-ngomong gitu Emang mau coba mati Coba nasihatin dia Sampai pada akhirnya Dia ambil satu keputusan Untuk gak ngefet lagi Sebelumnya Gak ada satu hari pun Dia gak bisa ngefet Ngefet di kamar Awalnya kan Lama-lama dia gak enak sama aku Karena dia Dia tau aku gak ngerokok Dan aku baca alkitab gitu kan temannya Gak mungkin dia ngefet Sampai dia ke WC Ngefet Aneh banget Tapi pada akhirnya Dia memutuskan untuk gak ngefet lagi Dan menurut aku itu sesuatu yang wow Sampai pada akhirnya Di hari terakhir Aku nginep di tempat dia Karena besoknya aku sidang skripsi Dia ngomong gini Lagi jalan Lagi mau makan bareng gitu kan Terima kasih Itu bukan dampak yang positif Di hari terakhir itu Doa aku terjawab Karena gini Setiap pagi Aku tidur di kamar dia Di kosa dia Aku selalu doa ke Tuhan Tuhan Aku yakin Tuhan akan menangani dia Aku yakin dia akan berhenti Aku yakin dia akan berhenti merokok Curahkan kasihmu Curahkan hadiah Jamah Tuhan Jamah Tuhan Pas dia pergi Aku merapin kamarnya Aku merapin puese-nya Di hari terakhir Dia sendiri yang bilang Thank you ya Gua jadi baca Alkitab Sama berhenti-berhenti Artinya apa? Kalau hari ini Hidupmu mau dikasihmu Tuhan Engkau bilang Tuhan kasihmu Tapi engkau menutup dirimu Engkau gak mau kasih Tuhan Pakai hidupmu Don't say you are Christian Hari ini Hari ini kita bilang Kita mau bawa Tuhan Betul? Kita mau Tuhan hidup Dari hidup kita Yang pertama Kau mereskan Hidup dulu Sendirahan depan Tuhan Yang kedua Yang kedua Kita praise and worship Ke dua persingkat ini Ketiga Bulan yang empat ini Jadilah pembawa tabungnya Tuhan Dimana ketika kamu doain orang sakit Orang sakit kesuduh Ketika kamu ketemu temen kamu yang masih nyotek Temen-temen pornografi Kamu doain dia Dia tobert Mau jadi anak-anak seperti itu? Mau Mau Yuk pejemin matanya ya hari ini Hari ini waktu kita gak banyak Jadi mungkin gak bisa nyanyi Sepanjang lebar lagi Cuman gini Yuk pejemin matanya Jangan ada yang buka matanya lagi Kita belajar untuk hormatin anak-anak Tuhan Namun hari ini Langkah pertama Kalau kamu bilang Hari ini kamu mau jadi pembawa tabungnya Tuhan Yang pertama Kau harus matikan kedaginganmu temen-temen Kalau hari ini Kita tahu ada dosa yang kita sembunyikan Kita tahu itu salah Tapi kita tetap lakuin Kita merasa susah lepas dari dosa itu Yuk hari ini minta maaf dihadapan Tuhan Minta ampun yang dihadapan Tuhan Percayalah gini Ketika kamu minta ampun Tuhan yang akan datang dan peluk engkau pada sore hari ini Yuk minta ampun yang dihadapan Tuhan Bila Tuhan Sorry Kalau aku udah ngapuin ini Aku tahu itu salah Tapi sorry Kalau aku masih ngapuin Percayalah Tuhan akan ampun di dosa luar ini Langkah kedua Ketika kamu selesai ini Tak ampun Belajar yuk sama-sama nyumbah Tuhan Kita say thank you di depan Tuhan Yang tu ha de kek tuan Yang tu ha de kek tuan Yang tu ha on kopai puan Yang tu ha de kek tuan Yang tu ha de kek tuan Kami sembahkan, kami pujilah pembunuh setiap kelima. 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 Hari ini, di tempat ini, siapa di antara kita yang hatinya bilang gini, Tuhan pulang dari tempat ini, aku mau bawa Tuhan kemanapun aku pergi. Tuhan pulang dari tempat ini, aku janji mau baca Alkitab tiap hari. Tuhan pulang dari tempat ini, pagi-pagi aku gak mau cari HP dulu, aku mau cari Tuhan dulu. Karena aku mau kasih tau satu hal kepada teman-teman di tempat ini. Ketika hari ini kamu memprioritaskan Tuhan, percayalah hidupmu gak akan biasa-biasa aja. Hidupmu akan membuat satu terobosan demi terobosan dan engkau akan memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Tapi hari ini pertanyaannya kamu mau gak dipakai Tuhan? Kalau mau yang pertama kamu harus matikan kedaginganmu, kau harus menyembah Tuhan, dan kau janji di hadapan Tuhan. Kau jadi pembawa tabutnya Tuhan. Dan pertanyaannya, apakah kamu mau? Kalau itu engkau, kau bilang mau, yuk sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tanpa satu paksaan, kalau kamu gak mau gak apa-apa tetap duduk. Tapi hari ini begini mau aja. Yang kamu bilang Tuhan aku mau sayang Tuhan, yang kamu bilang ini Tuhan aku janji mau sayang Tuhan lagi. Kau mau balik kekasih mulam-mulam kuno ini. Mari sama-sama yang mau harapkan. Angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di hadapan. Sembangan ya, tinggikan nama Tuhan. Yanglah hari ini Tuhan Yesus disetapkan karena penyembahanku. Yanglah hari ini Tuhan Yesus disetapkan. Durangkan kasih mulam-mulam kuno. Pada sekian kami itu-kini yang didangkan. Dan kami sayang Tuhan. Lagi ini Tuhan Yesus disetapkan. Lagi ini Tuhan Yesus disetapkan. Pegang hatimu Jadikan lagu ini imanmu hari ini Kembali Menangkan pada malam Menangkan jangkapan Hidupmu dahsyat Jadikan lagu ini 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 Kurasakan Masa yang tak terpengar Jadikan lagu ini Jadikan lagu ini Jadikan lagu ini We love you Lord Jadikan lagu ini 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 Dananya Semoga Ikan lagu ini Jadikan lagu ini